Tampak di sejumlah jalan di kota Tanjung Pinang terpasang calon legislatif tersebut dengan motonya sekaligus untuk nyoblos nomor urutnya. Ada pun jalan yang jadi sesarannya para carek tersebut berada di jalan Ketapang, jalan Wiratno, jalan Gatal Subroto km 5 atas, jalan Perikanan dan beberapa jalan di kota Tanjung Pinang. Salah satu warga kota Tanjung Pinang mengatakan, jika musim pemilu telah tiba, di daerah jalan rumah sering menjadi sasaran sepanduk caleg. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.